Semangat Pak Ferry, banyak dukungan nih Pak Ferry dari teman-teman atau sobat-sobat di media sosial nih Kita mulai dari istirahat dulu Pak Ferry, apa sih kenapa judulnya di-vote begitu Pak Ferry? Ya, kita mau menjelaskan bahwa proses pemilihan kita itu dilangsungkan dengan cara-cara yang curang Bahkan kita menyebutnya kejahatan pemilu ya Dan itu sebabnya namanya derti karena dilakukan dengan cara-cara yang kotor Cara-cara yang sebenarnya tidak diperkenankan dan diperbolehkan dalam demokrasi kita Oke, nah Bang Ferry ini saya coba sebutan atau ada pertanyaan dari salah satu sobat medkom ini Sempat juga kan viral yang mengenai jari, empat jari itu Bang Ferry Jari sempat dilihatkan, apakah ini merujuk kepada Hal-hal tertentu atau kode pada tertentu dari empat jari ini Kita kan tahu bahwa ada gerakan empat jari itu Bang Ferry Apakah merujuk ke situ atau ini hanya gimmick aja? Enggak, kita menjelaskan bahwa ada penolakan dari masyarakat terkait dengan tidak sehatnya penggunaan kekuasaan dalam tahun politik ini Kita contohkan, ini ada gerakan empat jari Lalu teman-teman empat jari itu berkeinginan juga ingin mensupport film ini Dengan cara mengajukan keinginan nobar ya film ini Jadi itu sebabnya ada gerakan itu penjelasan soal Masyarakat juga tahu ada tindakan-tindakan curang ini Dan mereka kemudian membangun gerakan yang menyindir kekuasaan Dengan istilah empat jari Bahkan kalau diperhatikan lebih jauh Kode empat jari itu kode internasional Untuk menggambarkan SOS Misalnya dalam kekerasan seksual atau penculikan Kode empat jari itu untuk mengkode Apa telah terjadi bahaya Oh lebih universal yang gak merujuk ke gerakan tertentu ya Iya di film itu kita menunjuk ada gerakan Empat jari yang menjelaskan Mereka tidak nyaman dengan situasi politik kali ini Jadi menjelaskan ada gerakan masyarakat Nah Bang Ferry ini saya coba ke soal teknisnya dulu nih Bang Ferry Ini kan film seperti konsepnya at large ya Seperti mengumpulkan beberapa fakta, bukti, bukti hukum Nah itu apa yang dipilih Kenapa at large ini dipilih untuk menjelaskan film dari Dirty Vot ini Bang Ferry Apa alasan utamanya? Ya sebenarnya basis film kan penelitian ya Yang kemudian coba dilakukan observasi tambahan oleh tim Terutama tim peneliti teknis Indonesia dan timnya Mas Dandi Laksono Nah kenapa dibuat seperti itu ya Untuk membuatnya mudah dimengerti saja Kalau dirimu ingat Dulu di tahun 90-an ada film dokumenter juga Yang dibintangi oleh Al Gore Mantan Wakil Presiden Amerika Terkait dengan bahaya global lingkungan hidup Dan di tahun 90-an video film dokumenter itu sangat populer Menjelaskan dampak lingkungan hidup ke masyarakat dunia Nah Mas Dandi kurang lebih diskusi dengan saya dan teman-teman Bilang kalau ada film Al Gore yang menjelaskan dampak lingkungan hidup secara global Kenapa tidak ada film yang menceritakan soal dampak politik Terutama pemilu di Indonesia gitu ya Nah itu yang membuat kita beruntun Filmnya itu ya diharapkan mudah dimengerti orang Walaupun kami bertiga adalah figur yang rumit sebenarnya Lalu disederhanakan dengan berbagai gambaran-gambaran yang memudahkan orang bisa paham Oke nah untuk skenario sendiri itu disusun oleh tiga Bang Fere atau Uceng sama Bibif Atau mungkin ada juga penyusunan oleh sutradara dalam hal ini Bang Dandi Melibatkan semua orang ya tentu salah satu yang memanajemen cara berfikir penelitian dan kepala tiga orang ini adalah Mas Dandi Laksono ya Agar kemudian jadi lebih runut dan enak dalam sebuah film ya Itu didiskusikan sangat cepat tidak sampai memutuskan buat film, buat skrip, buat reading Lalu kemudian produksi, lalu pasca produksi sampai dua minggu Di bawah dua minggu itu semua diselesaikan itu Secepat mungkin dan ya Alhamdulillah jadi begitu ya Sebagai mana yang diharapkan Jadi memang ini hal yang tidak sengaja saja Mas Dandi nonton podcast saya Lalu dia kontak Bahwa eh kayaknya kalau dibuat film seru nih Ngobrol dong Ngobrol kita Saya sudah kena lama dengan beliau Dengan teman-teman yang lain Lalu kita bertemu meeting Antara tim peneliti Dan Mbak Bibif dan Bang Uceng Ya jadi begitu saja Sangat cepat tapi basisnya itu penelitian Jadi backgroundnya itu hasil penelitian Temis Indonesia kantor saya begitu ya Lalu menceritakan bagaimana kecurangan-kecurangan yang terjadi dan mengembangkannya Kurang lebih begitu Oke prosesnya dari Januari dan langsung rilis di masa tenang Emang di masa tenang ini memang targetnya di masa tenang ditayangkan atau seperti apa nih Saya juga mau nyambung ke pertanyaan dari Jordi Prabu nih Ini dia menanyakan bahwa Menurut Abang apakah kita sudah terlambat nih Untuk memperbaiki atau menghindari kecurangan Nah apakah waktunya masa tenang ini cukup atau justru mepet nih Soalnya kan bagaimana menjelaskan kecurangan yang sangat masif Dari semenjak pemilihan PJ sampai akhirnya ke MK itu Apakah bisa menjelaskan ke masyarakat begitu Terutama ke pemilih Ya saya tidak ingin mengkapitalisasi Karena di kami-kami yang bertiga tidak terlalu paham ya untuk jadi artis gitu ya Jadi lelet gara-gara faktor kami bertiga Jadi malah keluar tanggal 11 Jadi memang tidak direncanakan harus minggu tenang sih Sesederhana itu sih sebenarnya kami ingin orang mendapat pendidikan politik Dan kami akan buat villain gitu Nah ternyata karena akhir Januari Omong-omongnya terjadi lalu di eksekusi di awal Februari Dan selesai persis tanggal 11 subuh ya Dini hari sorry Dini hari Lalu di launching tanggal 11 siang Jadi sesederhana itu Nah apakah ini mampu ya kami Apa menyerahkan kepada publik ya apakah melihat film ini mampu Memperlihatkan bagaimana kecurangan dan kejahatan pemilu terjadi Bagaimana pengambil lalihan kekuasaan untuk kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi dan keluarga Itu juga silakan kepada publik Namun kami yakin bahwa ada niat baik kami di film ini Dan kalau kemudian publik punya pilihan dan melihat bahwa ada rekayasa pusuk Ya bagi kami itu sebuah apa ya sesuatu yang melebirakan Bahkan kami menolak publik putus asa dengan film ini Bagi kami ini adalah panggilan sama-sama melindungi demokrasi dan pemilu kita Untuk terus terlibat dan memastikan rezim yang memanfaatkan kekuasaan Dan memanipulasi berbagai hal dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang mereka lakukan Untuk kita kalahkan bersama-sama Saya tidak tahu bagaimana cara mengalahkan secara bersama-samanya Tapi mari kita terlibat dan jangan merasa golput itu adalah sesuatu yang taktis Publik harus menggunakan kekuasaan daulatnya dalam pemilu Untuk lebih strategis ya memberikan pembelajaran Atau pelajaran bagi kekuasaan yang menyimpang dalam pemilu Dengan bagaimana? Dengan memilih ya Mengalahkan orang yang melustai publik Menggunakan rekayasa dengan suara Pastikan pilih dan pastikan rezim kalah Oke Bang Ferry ini juga banyak yang gak sabar nih Apakah ada tekanan-tekanan setelah film ini viral Nah juga apakah mulai ada nih laporan masuk Terutama dua hal ini nih Tekanan apakah ada dan laporan apakah sudah mulai membanjiri nih? Ya saya tidak ingin terlihat cengeng dengan menyebutkan ini Tetapi karena begini Kayaknya banyak masyarakat yang lebih dapat tekanan Kalau teman-teman lihat di film itu Kepala desa ditekan Kepala desa bingung Karena yang meminta mereka untuk bekerja Demi pasangan capres-cawapres tertentu itu luar biasa Kalau teman-teman berkunjung ke Sumatera Utara Itu ada kepling namanya Kepala lingkungan Yang mereka kemudian Apa namanya Ditekan oleh oknum-oknum tertentu Minta kemudian memasang baliho spanduk Tapi pakai uang gaji mereka sendiri Bahkan lebih sadis lagi Begitu ditanya bagaimana dengan dana Memasang spanduk itu mereka disuruh pandai-pandai lah Nah ini kan banyak bagian di dalam Hal yang kami ketahui tidak bisa kami masukkan Karena mempertimbangkan berbagai hal Lalu tidak masuk Tapi faktanya hal-hal tersebut terjadi di lapangan Misalnya ada laporan di beberapa daerah Saya baru dapat terima laporan Di daerah tertentu Mereka dipaksa untuk berbuat curang Untuk digerakkan untuk kepentingan calon tertentu Capres tertentu Dan itu membuat mereka bingung Kenapa mereka digerakkan untuk kepentingan itu Nah bagi saya Mereka jauh lebih wajib kita lindungi ya Karena tanpa perlindungan orang banyak Terhadap masyarakat seperti itu Penyelenggara tingkat rendah seperti itu Kasian mereka Saya dan teman-teman paling di intercept Whatsappnya Di antara kami bertiga ya Di intercept ada beberapa orang tim juga Buat akunnya tidak bisa digunakan Tetapi alhamdulillah kami punya teman-teman yang membantu Tim IT yang baik-baik Yang dengan cepat bisa menguasai akun kami masing-masing Anjir Caman sejauh ini Tidak banyak Di platform-platform medsos kami Paling cacimaki ya Selain puja-puji Soal film ini Tapi kami anggap itu sesuatu yang lumrah saja Terima kasih bagi yang Mendukung film ini Terima kasih juga kepada yang mencacimaki Tetapi perlu diketahui sampai hari ini Belum ada yang mampu membantah substansi film Tidak satu pun Mau tim hukum Capres-Cawapres Maupun pendukungnya Publik luas Tidak satu pun membantah Dan mampu membantah substansi Yang kami sampaikan Jadi terima kasih juga untuk cacimaki itu Apalagi teman-teman yang mendukung Dan menyebarluaskan sebagai pendidikan politik Dan mendukung demokrasi kita terus Menjadi lebih baik Nah ini yang soal laporan Berarti belum ada laporan Atau belum ada yang dilaporkan Baik sutradara atau akur-akur Atau mungkin juga kru-kru Dari Tifat Itu sedang jalan mas Itu sedang jalan Tapi kami tidak tahu perkembangannya Apa ya Kami tidak ingin berkomentar Tim hukum yang mungkin lebih tepat itu Berkomentar Tentu Dengan apa Respon yang begitu luas ya Akan ada Ruang-ruang Yang Negatif Ada yang tidak suka Dan melaporkan Sebagai warga negara yang baik Tentu Itu hak mereka Untuk menggunakan haknya Selagi tidak membatasi Hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi Tentu semestinya Hak itu diperkenankan saja Saya cuma ingat saja Bahwa bunyi pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 itu kurang lebih begini Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi Menyebarkan informasi itu Untuk kepentingan banyak orang Dengan berbagai media yang dia miliki Ilem ini bagi kami alat untuk menyebarkan informasi Untuk kepentingan banyak orang Yang dijamin oleh undang-undang dasar Yang semestinya tidak dipertakut dengan laporan-laporan Tetapi tentu sekali lagi kami hormati Kami tidak pantai juga Tidak pandai juga untuk menahan hal-hal seperti itu Jadi tidak ada daya juga Jadi terserah saja Mudah-mudahan publik melihatnya Sebagai kekuatan yang perlu didukung bersama Dan kalau kita satu bersama Tidak ada satu rezimu yang berani dan mampu Melawan kehendak rakyat Oke, saya coba Salah satu dari tokoh kita Mantan Wapres Yusuf Kalam mengatakan bahwa The T-Vote ini baru 25% Fakta yang dibuka Nah, masih ada sekitar 75% Artinya apa nih Dari pernyataan mereka Apakah ada yang masih disimpan Atau mungkin juga ada edisi kedua Nanti terlihat Atau seperti apa nih Saya tidak tahu Dari mana beliau bisa mengukur 25-75 itu ya Kalau boleh saya tidak mengomentari ya Karena kalau saya baca di media Beliau support film ini Terima kasih ya Tapi saya mau kasih gambaran begini Aslinya film ini 3 jam 3 jam Kenapa jadi 2 jam? Ya, jadi Sebenarnya Mas Dandi Maunya sih 75 menit Karena menghormati audiens Tapi Begitu Dilihat Banyak sekali data Banyak sekali tayangan yang perlu Tergambarkan di sana Misalnya kami Punya bukti soal Rekaman pembicaraan kecurangan pemilu Antara penyelenggara dengan peserta Gitu ya Ada Screenshotnya Karena mempertimbangkan Hak Data pribadi Waktu itu Meskipun sudah Diputus di dalam putusan DKPP Karena menghormati Apa yang kami yakini sendiri Kami jadi tidak menayangkan itu Itu dipotong Padahal bagiannya menurut saya penting Untuk diketahui publik Betapa culasnya Penyelenggara pemilu Gitu ya Tapi kami tidak masukkan Ada Penjelasan panjang Soal berbagai kecurangan Kami juga tidak masukkan Jadi Kalau Mas Dandi nanti Suatu saat berpikir Harus menayangkan Tiga jam Lebih itu Ya Nggak tahu ya Siapa menonton tiga jam Itu ya Tetapi Ya kurang lebih begitu Sebenarnya tiga jam Dengan berbagai fakta Dan saya yakin Tiga jam itu juga Tidak merepresentasikan 100% Kecurangan yang terjadi Misalnya di data Penelitian kami Yang segera akan launching Soal Gentong babi Dan Bagaimana Orang dipaksa untuk memilih Itu juga Kalau mau ditayangkan Mungkin satu jam Tersendiri lagi Begitu ya Jadi Apa ya Mungkin ada benarnya Apa yang disebut itu Tetapi Kami tidak ingin Berasumsi Bahwa Apa Akan Buat biasa Film ini saja Sudah menunjukkan Bahwa kecurangan itu Dilakukan secara Sistematis Terstruktur Dan masif Jadi Itu saja sudah Kelimpungan kita ya Kita sendiri Geram-geram sendiri Jadi Menurut saya Itu mas Oke Nah Mas Bang Ferry Kenapa akhirnya Memilih media film Bang Ferry Ini kan juga Teman-teman juga Dari Ahli hukum Begitu ya Mengapa Memilih media film Sebagai Apa ya Penyuaraan Terhadap Publik Begitu Sementara Fakta-fakta itu Sepertinya kan Sangat nyata Begitu Ada terjadi PSM Iya Kenapa Film Kayaknya Lebih mudah Dinikmati orang ya Daripada Ferry Amsari Ceramak kuliah ya Jadi Cuman Kayaknya Mas Dandi deh Yang Punya gagasan Gimana Mengolah Data itu Secara cermat ya Saya pikir Dengan waktu Yang tersisa Dan bagaimana Dia habis-habisan Untuk Membuat film ini Dengan timnya ya Apa ya Saya kagum sendiri ya Dengan Supaya itu Dan kami Merasa perlu Berkorban yang sama Juga untuk Film ini jadi Sehingga ya Menghabiskan waktu Untuk tidak Buat Kegiatan Apapun Di Sela-sela Kita Ini Dan itu pun Kami bertiga Nakal ya Kadang-kadang Nongol di TV Juga Kadang-kadang Masih ini Padahal itu Waktunya reading Jadi film Dianggap Mampu Menerjemahkan Hasil penelitian Untuk bisa Mudah dimengerti Oleh publik Karena Medianya Media yang Bisa Mudah Dilihat Dan dimengerti Orang Itu alasannya Sesimpel itu Kayaknya film Jauh lebih mudah Dipahami orang Salah satu penutup Yang cukup Tajam itu Ketika Mbak Bibit itu Mengatakan Bahwa Hanya dua hal Ada curang Dan Culas Dan terasa malu Kenapa Endingnya Harus Dua Kata itu Dan itu Memang Cukup Keras Ya mental Culas Dan tak tahu Malu kan Karena memang Kalau dibaca Penelitian Soal pemilu Fraud Kecurangan Tindak pidana Pemilu Manipulasi Electoral Competitiveness Di banyak negara Itu sudah ada Saya yakin Begini ya Ini orang lingkaran Istana Sudah Paham konsep Kecurangan Pemilu Dan Dia sedang Menerapkan Gagasan-gagasan Ilmiah yang ada Di kepalanya Untuk diterapkan Di Indonesia Tidak hebat-hebat Betul Kami baca Kami bisa mengetahui Dengan mudah Arahnya kemana Begitu ya Kami belum Ceritakan Lebih parah Misalnya Kecurangan Soal Menggambar Daerah Pemilihan Di pilek Yang penuh Kecurangan Kecurangan Bagaimana Negosiasi Soal Presidencial Dressful Ambang Batas Pencalonan Presiden Yang melanggar Konstitusi Kami belum Menceritakan Bagaimana Manipulasi Data Yang kemudian Tidak pernah Dipenahi Hingga Sekarang ini Jadi banyak Sekali masih Yang belum Kami ceritakan apa yang dilakukan lingkaran istana untuk meniku publik dalam proses penyelenggaraan pemilu kami belum ceritakan bahwa kalau disandingkan putusan MK dengan putusan terdahulu itu juga MK punya kelemahan fatal luar biasa kami belum ceritakan detail soal masuknya hakim konstitusi yang bernama Guntur Hamzah sebagai salah satu dalang kerusakan di Mahkamah Konstitusi jadi masih banyak ini kerjaan mereka semua di istana dan ya belum maksimal saja dan kalau kemudian tidak tersampaikan hal-hal yang seperti itu ya memang kami punya batasan dan kelemahan sebagai orang yang ingin film ini bisa dimengerti dengan mudah oleh publik oke Bang Ferry kalau akhirnya nih ada yang melaporkan apakah dari tim Bang Ferry sendiri sudah sudah menyiapkan kanternya atau sudah menyiapkan segalanya untuk bisa mengkanter laporan itu Bang Ferry ya sederhananya kan begini Mas yang diomongin siapa yang merasa melaporkan siapa kami tentu saja bersiap ya tim hukum sudah ada teman-teman yang membantu IT juga ada teman-teman yang paham hukum jurnalistik LBH Pers misalnya teman-teman di LBHI teman-teman Amnesty International juga sudah disampaikan bagi saya kalau ada laporan-laporan terhadap kami ya artinya apa yang menjadi hak konstitusional kita sebagai warga negara untuk menyampaikan apa yang benar menurut kami ya dilanggar saja pun kalau ini memang harus berhujung kepada proses hukum saya dan Mbak Bibib, Mbak Muceng diajari menghormati proses hukum kami harus terpaksa melewati itu ya harus dilakukan karena kita kan tidak bisa menghindar dari betapa kuatnya jejaring kekuasaan jadi mudah-mudahan lah apalagi penegak hukum masih punya nurani menegakkan hukum sebagaimana mesti dan seharusnya menjunjung konstitusi sebagai pedoman bernegara Nah Pak Ferry ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif tapi tetap harus saya tanyakan karena memang masyarakat juga pengen tahu nih apakah ada sponsor nih Pak Ferry dari salah satu paslon untuk membuat film ini Pak Ferry sponsor itu dalam artian ngasih uang ya jadi saya kasih tahu kami masih berhutang mas kalau yang ada yang mau bersponsor tanpa partai dan caleg kami terima untuk mendukung film ini teman-teman tahu layar itu biayanya mahal puluhan juta layar di belakang itu tidak ada yang digaji mas Dandi tidak digaji timnya tidak digaji bahkan program pemis dan program teman-teman yang lain harus dibelokkan untuk mendanai ini kami sendiri bertiga sumbangan saya ingat mas Uceng itu beli makanan seluruh Makassar makanan Makassar dibeli untuk waktu syuting saya juga tampilkan makanan padang Pak Bibip tampilkan makanan palenbang untuk teman-teman ini jadi kami masih berhutang uang itu masih kami carikan sumbangan sudah dilakukan tapi masih kurang dana kalau dikaitkan dengan partai dan sepres insyaallah sampai hari ini saya pikir untuk film ini kami yakinkan tidak ada satupun dana dari partai dan sepres kalau teman-teman ada yang di forum ini mau menyumbang sepanjang uangnya bersih kami terima itu tapi dukungan dari lembaga nirlaba juga banyak kan ya nah itu dukungan mereka seperti apa Pak Bibipongritnya? ya ada lembaga nirlaba teman-teman mendukung karena memang sedari awal mereka mensupport demokrasi kepemiluan kan sudah jelas di film itu lembaga-lembaga apa saja yang support itu mas bayangkan lembaga sebesar itu support dan kita masih kekurangan dana oke Bang Ferry terakhir nih Bang Ferry kira-kira setelah film ini viral apa yang selanjutnya akan dilakukan dan mungkin juga besok kita juga ada pencoblosan atau penumutan suara apa kira-kira pesan yang mungkin diberikan terakhir ini untuk para pemilih dan mungkin juga untuk sobat netkom film ini mau membangun kesadaran pemilih itu satu artinya tidak untuk pesimis ini untuk optimis warga negara punya hak konstitusional berpolitik politik warga negara itu ya mengendalikan capres dan partai agar mereka tidak menyimpak dan saya ingat betul ya bahwa di beberapa negara kalau warga negaranya sadar dengan politik mereka sengaja mereka yasa pilihan agar capres maupun partainya dapat pembelajaran jadi kalau ternyata capresnya tidak berkomitmen dengan janji-janjinya begitu pilkanda dan elek pemilihan selat mereka kalahkan itu partainya tapi Indonesia kan punya sistem perpolitikan tersendiri yang rumit nah oleh karena itu tidak sama nah ini mestinya jadi bentuk pembelajaran juga orang yang sudah 10 tahun ingkar janji ya jangan dipilih turunannya dan lain-lainnya kalahkan mereka dalam pemilu dan pastikan kita joplos golput bahkan bisa digunakan sebagai alat rekayasa agar otoritarian bisa menang jadi jangan golput gunakan hak suara teman-teman kalahkan rezistim pastikan mereka tidak berlanjut sebab itulah kuasa kita kuasa para pemilih dan jangan lupakan kuasa ini dan jangan kemudian abai terhadap kuasa ini dengan tidak memilih kurang lebih itu mas oke terima kasih banyak Bang Ferry penjelasannya semoga terima kasih teman-teman tetap berjuang mencerna siap Bang Ferry oke sobat meto bisa tadi ya eksklusif dengan Bang Ferry penjelasannya mungkin sudah cukup lumayan jelas ya Bang Ferry dan ingat pesan terakhir kalahkan rezistim dan jangan sampai golput karena itu sebagai alat rekayasa terima kasih Bang Ferry selamat sore hai dare kip Terima kasih.